Intro 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 Ayo, ayo, ayo. Ya, semua berawal dari kampung saya di Nigeria, di kota ya. Jadi, aku masih 8 tahun, dan saat itu kita tinggal di belakang lapangan. Ya, jadi tiap sore aku pergi nonton-nonton pemain bola, orang latihan di situ, yaudah aku ikut. Jadi, aku mulai ada passion di situ, karena kalau dari turunan, di keluarga aku nggak ada pemain bola. Ya, so, jadi aku pilih jalan itu sendiri, meskipun orang tua aku nggak terlalu suka bola awalnya. Oke, sulitnya, bagaimanapun, apapun yang kita lakukan di hidup, akan lebih mudah kalau kita punya orang tua yang kasih support, ya. Kayak, misalnya, papa aku, dia nggak faham bola, jadi dia nggak terlalu suka, jadi dia nggak peduli, gitu. So, aku harus benar-benar sendiri jalani proses itu. So, itu mungkin proses yang paling sulit, ya. Sebagai waktu masih kecil, aku harus pilih sepatu bola sendiri. Meskipun orang tua aku cukup, punya cukup, duitnya cukup untuk kasih aku segalanya dari fasilitas yang aku butuh buat main bola. Cuma mereka nggak mau aku main bola. Mereka mau aku sekolah, sekolah tinggi, jadi apa, gitu. Ya, which is fine. Mimpi mereka juga bagus buat aku. Cuma, ya, aku punya passion sendiri di football. So, waktu itu agak sulit karena aku harus, apapun aku harus beli buat sepak bola, aku harus cari duitnya sendiri dari main ikut U10, U13, punya pelatih yang suka sama aku karena aku bagus, dia kasih aku terus. Ada orang dari luar kasih support, tapi secara langsung nggak diri langsung dari papa, gitu. Meskipun dia ada. Dia supportnya 100% untuk kuliah, gitu, which is, itu nggak salah juga. Ya, jadi sulitnya pada saat itu, ya. Yang paling sulit di situ. Hmm, oke, waktu aku masih kecil, aku selalu nonton di fenomena. Ronaldo, di lima, Brazil. So, tiap aku lihat dia main, cara dia lewat orang, cara dia bongkar pertahanan lawan. So, aku bisa tiap hari nonton dia. Habis nonton dia, aku bawa teman-teman ke lapangan, aku coba praktik. So, ada satu game kita main, jadi ada satu keeper, terus keeper itu lempar bola, kita 10 orang ribut. So, artinya kamu harus lewat orang, semua orang itu, cetak gol, kamu cetak gol, kamu ganti jadi gol-gol kipa itu waktu kamu istirahat. Latihannya begitu. Jadi itu, tiap hari motivasi aku, aku nonton, aku suka nonton banyak gol, cara pemain-pemain, ciptakan gol. Thierry Henry, Ronaldo di lima, aku lihat. Habis itu, aku coba praktik di lapangan, karena lapangannya di belakang rumah. Ya, jadi, ya begitu. Jadi, sebenarnya yang dari papa itu fan-nya, fan ke siapa? Apa dia, Ronaldo? Apa dia, dia? Ronaldo di lima. Dia tidak ada lawan. Dia, dia, he's the best. So, ya menurut aku, dia striker yang paling komplit. Di sepanjang sepak bola, dan aku mikir gak bakal ada, ciptakan pemain kayak dia lagi. Ya, so, aku suka dia. He's my idol. Dia idola. Terus, papa ini kan disini naturalisasi, ya? Betul. Itu tanggapan para kuat itu ke depan? Mereka, mungkin kita lebih mikir western, ya. Lebih kayak western. So, memang proses nasionalisasi itu, waktu Indonesia tawarin aku, proses begitu. Terus, aku discuss sama mereka. So, mereka coba fahami, karena, oke, buat papa ku, itu bukan hal yang, Har yang baru, ya. Karena dia juga punya dua paspor, dia English sama Nigeria. Ya, jadi, ya, aku bilang sama dia, ya, aku tetap pakai, punya dua paspor, dua pilihan. Jadi, istilahnya, ya, kayak dia. Dia, itu gak masalah. Karena bisa jadi dua WNI, kan? Bisa punya Nigeria sama Indonesia. Ternyata, habis nasionalisasi, Indonesia gak boleh punya dua paspor. Harus satu. But, it's okay. Itu gak, gak ada halangan. Aku mau kemana-mana, tetap sama. Orang tua aku kesini, mama aku sering ke Indonesia. Aku, kalau ada liburan, ada waktu aku juga pulang. So, it's the same. Menurut aku itu sama. Gak ada yang berubah. Jujur, ya, main di timnas itu tidak mudah. Tidak mudah. But, itu selalu sesuatu yang sangat bangga, kalau tiap kita bela negara. So, mungkin kesan yang paling aku suka waktu kita lawan Myanmar, ya. Itu 2018. 2018. Kenapa? Karena prosesnya begini. Sebelum aku dipanggil di timnas itu, pelati pada saat itu, panggil aku meeting. Sebelum aku dipanggil. So, meetingnya kurang lebih begini. Pemain-pemain lain tidak suka gaya aku. Aku tanya gayanya, kenapa? Karena aku suka datang bawa mobil mewah, pakai jam Rolex, pemain-pemain lain tidak nyaman. So, aku bilang sama dia, eh, kalau ini kerja hasil, kerja keras aku. Kalau mereka bilang hal yang lain, yang penting, kasih tau. Tapi kalau enggak, itu pemain Indonesia, apakah itu kamu? Aku tanya dia. Karena itu enggak make sense. Kamu lihat, pemain bola apa yang beda? Pemain bola sama orang biasa. Lifestyle. Branding. Aku, apapun aku pakai, aku punya, aku kerja keras buat dapat itu. Aku tidak maling, aku tidak susahin orang lain, aku tidak rugikan orang lain. Jadi, aku bilang, kalau itu satu syarat untuk panggil aku, timnas, enggak usah panggil, aku enggak mau datang. Jangan panggil. Kalau cuma aku harus datang, tidak boleh bawa Range Rover, tidak boleh pakai Rolex, enggak usah panggil. Ya, karena kalau kamu panggil aku, aku datang, aku pasti bawa. So, akhirnya, nama keluar, yang camp, buat lawan Myanmar, nama aku ada. So, aku ikut tim, pergi, and then, pada game itu, pas dipanggil, ya, ada pro kontra, oh, udah tua, ini, itu, bla 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 bla. Aku sempat, ada balas satu media, yang tulis, oh, gimana panggil Greg, umurnya udah segini, 33 udah, 33, umur 233 aja, udah sibuk tua. Ya, aku sempat balas satu. Main bola itu, pakai otak, bukan, lari. Kalau mau lari, ya, jadi usang bot aja. Ya, so, pada game itu, aku cetak gol. Ya, kita menang 2-0, dan, aku ciptakan gol, gol sangat bagus. buat aku, aku, buktikan mereka itu, yang ada itu, 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 bahwa aku hanya percaya diri aku, dan aku percaya kemampuan aku. Aku nggak peduli, bisik-bisik orang, di luar, dan, hal-hal kayak gitu, nggak bisa, aku, aku bisa lawan kayak-kaya gitu. buat aku itu terkesan sih. Ada, waktu, yang bawa, papa angkat aku, di sini, yang bawa aku ke Indonesia, Muhammad Zen, orangnya udah meninggal sekarang. So, kita, eh, lagi di, Jakarta Timur, itu game, lawan, tim Nas, U23, U23. So, aku main di Presidia Tim, pada saat itu. Terus, kita, ada uji coba, lawan tim Nas, U23, terus, tim, tim, aku dikasih di bangku cadangan, duduk sama dia, pemain-pemain lain-main, kita lagi kalah 2-0. Dia bilang, ah, dia bilang sama aku, ah, gimana kok bisa kalah begini? Aku bilang, karena aku nggak ada di lapangan. Dia, dia bilang, ah, Greg, dia tantang aku, aku bilang, oke, gimana kalau kamu masuk sini, bisa balas dua-dua, kalian dapat bonus, kayak, Liga. So, aku bilang, oke, aku tantang, aku bilang, ya, oke, kalau kita, aku masuk, kita bisa menang, atau Siri, kita dapat full, bonus, sesuai Liga. Oke, aku masuk, tiga, dua, 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 tiga, dua. Dia, so, itu aku masih, waktu itu masih, 18 tahun, ya, aku masih 18 tahun, and then, ada, Maman, Abduraman, ada, Haris, Riz Burri, ada, Eka Randani, so, habis game itu, kita dapat full bonus, semua happy, you know, karena, dari, like, santai-santai, wujudu coba, malas, tiba-tiba, aku masuk lapangan, aku bilang, eh, kalau kita menang, kita dapat bonus, semua orang bakar, artinya apa, like, bonus itu, sangat, motivasi pemain, ya, ya, so, itu bagus, bagus, And then dia pas Pak Zen mau bayar uang itu, dia anak kecil itu udah mata duit tadi. Aku selalu bilang sama anak muda Indonesia, mereka harus lihat-lihat hal yang positif aja. Jangan ikutnya negatif. Misalnya kamu lihat contoh, kamu lihat pemain idola kamu, kamu ambil hal yang positif dari dia. Yang negatif jangan ambil. Kamu selalu mikir, karena waktu aku masih kecil, aku masih 18 tahun, aku datang sini. Aku selalu lihat pemain-pemain senior yang udah suksesful, punya main bagus, punya banyak fans. Aku selalu, ada namanya itu bukan iri. Itu kayak, wow, aku mau jadi kayak gini. Itu positif. Aku gak pernah, ihini, oh, show off, oh, ini. Itu dengan mikiran begitu aja, kamu udah mulai jatuhkan diri kamu sendiri. Jadi, aku selalu, dan aku contoh, waktu aku main di 2008, aku pindah presidia yang banyak senior. Aku bisa main satu tim, sama banyak kayak BP, ISMED, Punario. Aku disitu, aku cuma lihat gaya hidup Amerika. Walaupun aku di satu tim sama Amerika, aku lihat Amerika. Aku ambil-ambil hal yang positif aja, aku gak, ah, ini cari-cari positif. Aku cari yang positif, bukan cari yang negatif. So, tiap kita mikir positif tentang orang lain, itu akan kembali ke kita. Kalau kita mikir negatif sama orang lain, itu yang kita terima juga. Jadi, hidup akan begitu. So, aku, nasahat aku kayak pemain-pemain muda, kerja keras, tidak malas, pikir positif, dan pasti waktu-waktu mereka akan datang. Andain sabar.